Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda melinial Tetap semangat dan ingat Menjadi petani itu Tidak harus punya sawah Pada kesempatan video kali ini Saya ingin mereview tanaman Varietas andalan lokal Probolinggo Ini adalah varietas bawang merah lokal Probolinggo Yang mana banyak sekali teman-teman Yang banyak tanya Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya Disini saya ingin mereview Varietas lokal Probolinggo Yang bernama Varietas biru batu Varietas biru batu ini Teman-teman bisa lihat Disini usia 38 HST Atau 38 hari setelah tanam Sebelumnya saya sudah mereview Tanaman di usia 20 HST Teman-teman Apa kelebihannya, apa kekurangannya Teman-teman bisa cari dulu video saya Yang lainnya di channel ini Nah Bagi teman-teman yang belum mengikuti Teman-teman bisa ikuti Channel saya ini Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi Jika saya mengupload video-video lainnya Nah disini Saya ingin mereview Varietas biru batunya Probolinggo Yang mana anakannya sedikit Berbeda sekali dengan Pendahulunya Yaitu biru lancor Yang anakannya cukup banyak Yaitu 6 sampai 12 Teman-teman bisa lihat Panjang daunnya ini kurang lebih 70 sampai 80 cm Anakannya tidak begitu banyak Antara anak 3 sampai 6 Di usia 38 ini Popornya sudah teman-teman bisa kelihatan Seperti ini Namun anakan Tapi meskipun jarak tanam lebar Dengan anakan yang sedikit Tapi daunnya yang besar-besar Tanahnya bisa tidak kelihatan Seperti ini teman-teman Jadi varietas biru lancor itu Dan biru batu itu Cocok ditanam di semua Lahan Tapi syaratnya harus tahu Jangan banyak pupuk Jaraknya harus Lebar Terutama di dataran tinggi Karena dataran tinggi itu Usianya bisa lebih panjang Teman-teman bisa lihat Popornya seperti ini 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 sampai seibu jari saya Popornya seperti itu Nah ini Varietas biru batunya Propolinggo Nah terima kasih Bagi teman-teman Cukup sekian Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petani muda milenial Tetap semangat Dan ingat Menjadi petani itu Tidak harus punya sawah Terima kasih Selamat menikmati